Pemirsa pelaksanaan PSU di TPS 04 dan TPS 02, Desa Kembangsari, Kejabatan, Baru Sembo Ulu, Kabupaten Batanghari, Sabtu 29 Juni 2024, dilaksanakan pasca keputusan bahkan bahkan konstitusi atas pelanggaran adanya temuan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. PSU kali ini hasil gugatan partai politik dan yang dilaksanakan hanya pemilihan DPRT Provinsi Jabi Dapil 2 Batanghari, Muaro Jabi. Setelah melakukan gugatan partai politik ke MK, keputusan MK mengabulkan PSU untuk dua TPS, yakni TPS 04 dan TPS 02, Desa Kembangsari, Kejabatan, Baru Sembo Ulu, Kabupaten Batanghari. Pelaksanaan PSU ini merupakan satu-satunya di Provinsi Jabi setelah Hakim MK begabulkannya. Berbagai mata kepentingan menuju pelaksanaan PSU. Bahkan pegawasan pelaksanaan PSU dihadiri langsung anggota Bawaslu RI Puwadi. Puwadi mengapresiasi penyelenggara yang bersedia memfasilitasi pelaksanaan PSU ini. Namun Bawaslu telapak melakukan pegawasan hingga pelaksanaan PSU selesai dilaksanakan. Memenuhi syarat untuk mengikuti pemulutan suara ular. Bisa sesuai dengan mekanisme, kita tetap mengawal sampai nanti terakhir untuk melakukan pemulutan suara ular. Dan saya juga apresiasi sekali ya, dengan teman-teman KPU yang tidak menyiapkan secara teknis, karena kami bahwa tetap positif untuk melakukan pengawasan dan apresiasi juga untuk keamanan, terutama teman-teman kepolisian, untuk mengamankan jalannya proses pemulutan suara ular. Sementara Ahmad Halim, Ketua PPS Desa Kembang Seri, yang sekaligus Ketua KPU Batanghari menjelaskan, pelaksanaan PSU dampak dari adanya gugatan partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, hingga MK mengambilkan dua TPS, yakni TPS 04 dan TPS 02 Desa Kembang Seri, dilakukan pemulutan suara ular. Di Kabupaten Batanghari ini ada berapa TPSnya? Untuk PSU yang kita laksanakan tanggal 29 Juni ini ada dua TPS, TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri. Alhamdulillah sampai hari ini perjalanan sesuai sudural, lancar, tidak ada hambatan ya, cuaca juga mendukung. Kita menunggu sampai pukul 13.00 nanti baru kita proses pencoblosan. Ini kan ada gugatan partai ke Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan musyarakat yang lebih dari satu kali dicoblos. Seperti ini losul di Undang-Undang 7, KPU 25 tahun 2003, kemudian keputusan KPU nomor 66. Jadi dikaitan terdapat musyarakat yang mencoblos lebih dari satu kali, baik di dalam situ TPS maupun di berbeda TPS, ini berkonteksi PSU. Itu juga dibuktikan dalam pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Karena memang di KUMAS ini terbukti memang data hadirnya tantangan yang sama, sehingga Mahkamah Konstitusi mengambulkan dua TPS untuk pasangan PSU ini.